Hai guys ketemu lagi di popi ponsel pintar channel kali ini saya akan memberikan informasi penyebab akun WhatsApp kalian itu di bed atau mungkin di blokir gitu ya oleh WhatsApp gitu jadi akun kalian itu tidak bisa lagi digunakan untuk chatting dan lain sebagainya di WhatsApp Oke saya mencontohkan yang pertama kita langsung saja ya biasanya itu penyebab akun WhatsApp kalian itu dbenet adalah kalian sering mengirim chatting yang sama berulang kali gitu ya seperti ini hai hai dalam waktu apa namanya berdekatan gitu ya dalam waktu cepat gitu ya dan itu istilahnya akan terdeteksi di spam oleh WhatsApp sendiri nantinya Oke jadi anda harap berhati-hati karena orang yang terganggu dengan aktivitas kalian tersebut akan mudah untuk melaporkan akun WhatsApp kalian ya biasanya untuk melaporkannya ya mereka tinggal klik profil saja gitu ya klik profil gitu kemudian kalian Scroll ke bawah kemudian ada di situ ada laporkan kontak itu ya jadi kalian bisa dilaporkan kontak kalian oleh orang yang terganggu tersebut dengan aktivitas kalian oke ya begitulah cara pertama untuk cara kedua itu biasanya kalian itu jangan sering-sering atau jangan pernah melakukan atau meng-share hal-hal yang seperti merugikan orang lain ya atau link yang merugikan orang lain atau menjebak orang lain gitu ya karena biasanya itu WhatsApp akan mendeteksi link kalian tersebut adalah link yang berbahaya gitu ya jadi akun kalian itu bisa saja dibanet oleh WhatsApp tanpa pemberitahuan gitu ya langsung dibanet gitu ya tanpa diberitahukan kepada pemilik WhatsApp Oke ya itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah kalian jangan pernah menginstal ulang atau menginstal WhatsApp kalian berkali-kali dalam waktu berdekatan gitu ya misalnya satu hari 5-10 kali install WhatsApp yang sama gitu dengan nomor yang sama itu adalah berbahaya karena itu WhatsApp mendeteksi akan mendeteksi WhatsApp kalian itu adalah pengguna yang tidak wajar gitu ya oke kemudian memberikan screenshot gitu ya karena kalian kan tidak ingin saya itu banyak berbicara karena ada yang bilang banyak omong lah perbelit-belit lah jadi saya akan memberikan apa namanya gambar saja penyebab akun WhatsApp kalian itu bisa dibedet atau di blokir oke sebagai berikut selamat menikmati oke semoga informasi ini bermanfaat Begitulah 8 penyebab akun WhatsApp kalian itu dibedet atau di blokir ya tanpa pemberitahuan sebelumnya gitu ya jadi harap kalian berhati-hati jika saya ada salah kata saya mohon maaf bagi kalian yang suka video ini silahkan like comment share video ini bagi kalian yang tidak suka silahkan dislike saja oke dan jangan lupa subscribe-nya ya guys dan silahkan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya oke dan sampai jumpa di video-video saya lainnya bye bye dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati